Intro Salam sejahtera Selamat datang ke channel ini Untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Terima kasih Info sensasi kali ini Kes saman jawi mawi mungkin selesai Julai Kekecohan berkaitan pengarah film Samsul Yusuf Irakazar dan Jabatan Agama Islam Jawi Dijangka selesai Julai ini Ia selepas Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf Dijangka Menarik semula saman yang difailkan Terhadap pegawai dan pengarah Jawi Serta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawif Perkara itu disahkan oleh Peguam Datuk Adnan Seman Yang mewakili Mawif Ketika dihubungi media Selepas pengurusan kes itu di sini Beliau memberi tahu Makamah menetapkan 13 Julai ini untuk pihak-pihak memaklumkan Status penarikan balik saman itu dan kos Berdasarkan carian, Samsul mempailkan saman itu pada 28 Mac lalu Dengan menamakan pegawai hal ehwal Islam Bahagian penguatkuasaan Jawi Muhammad Haris Abdullah Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail dan Mawif Selaku defendant pertama hingga ketiga Menurut penyataan tuntutannya Samsul mendakwa pada 20 Disember 2022 Ibunya Datin Fatima Ismail telah menyerahkannya Sekeping gambar melalui WhatsApp Antara lain yang memaparkan nama istrinya Fagira Fatini Nombor kad pengenalan wanita itu sebahagian Tanda tangan ira dan sebahagian Keterangan yang diberikan ira sewaktu dipanggil oleh Jawi Samsul mendakwa keterangan itu menggambarkan Bahawa dia dan ira telah menjalinkan hubungan sulit Di antara 2019 dan 2021 Ira bagaimanapun menafikan Dia telah memberikan keterangan sedemikian Ketika dipanggil untuk siasatan berkaitan gangguan orang ketiga Yang dipailkan oleh bekas madunya putri Saraliana Megat Kamarudin Satu laporan polis berhubung penyebaran keterangan berbaur fitna itu Turut dibuat ira pada 23 Desember 2022 Sehubungan itu pengarah film Mat Kilau itu mendakwa Beliau telah dimarahi ibunya Sehingga mengeluarkan kata-kata yang mengguris perasaannya Dan turut mengakibatkan Samsul mengalami tekanan perasaan Samsul juga mendakwa Penyebaran itu dilakukan bagi memalukan Mengaibkan dirinya dan berniat jahat Oleh itu, Samsul memohon deklarasi Bahawa kenyataan yang disebarkan itu Tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 Dan kesemua defendant telah merakam dan menyebarkan keterangan itu Beliau turut memohon ganti rugi arm Teladan dan teruk Yang tidak dinyatakan jumlahnya Kos dan Relip-relip lain Yang difikirkan sesuai oleh makamah Sementara itu, menurut pembelaan Muhammad Haris Beliau menyatakan telah mengambil alih siasatan Ke atas ira selepas pegawai penyiasat Asal telah berpindah ke Perak Tambahnya, siasatan awal Selepas aduan putri Sarah diterima Dibuat oleh pegawai penyiasat Jawi Muhammad Azmi Madzuri Jelasnya, siasatan lanjut yang dijalankannya adalah Mengikut syeksi 59 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 dan sebelum rakaman percakapan dibuat Ira juga telah diberikan penerangan mengenai proses rakaman itu Selesai rakaman dibuat dan selepas ia ditukarkan ke dalam bentuk tulisan Ira diberikan dokumen terbabit untuk dibaca dan membuat pembetulan Sebelum menurunkan tanda tangannya Kesemua dokumen membabitkan siasatan itu telah diserahkan kepada Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan Japens untuk arahan selanjutnya Selain itu, Muhammad Ajib memaklumkan Pihak Jawi telah membuat laporan kepada polis dan suruhan jaya komunikasi dan multimedia Selepas menerima aduan daripada Ira berhubung penyebaran kenyataan itu Defendant-defendant menafikan bahawa mereka telah merakam dan menyebarkan keterangan Ira melalui WhatsApp Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati